Selamat datang di MTSN 4 Kota Padang. MTSN 4 Kota Padang, Madrasah Unggulan, terletak di selatan Kota Padang, tepatnya di Jalan Raya Paraklaweh, Kecematan Lubuk Begalung, Kota Padang. Madrasah yang berdiri pada tahun 1955, awalnya diberi nama PGA Muhammadiyah. Seiring perkembangan zaman, berdasarkan SK Menteri Agama RI tahun 1970, PGA Muhammadiyah dirubah menjadi PGAN. Empat tahun kemudian, PGAN mengalami perubahan menjadi MTSN Paraklaweh. Kemudian pada tahun 2016, berdasarkan SK Menteri Agama RI nomor 675, tentang perubahan nama Madrasah Sanawiyah Negeri menjadi MTSN 4 Kota Padang. Sebanyak 17 putra-putri terbaik negeri ini pernah tercatat sebagai Kepala Madrasah sejak tahun 1955. Buya Haji Nurdin tercatat sebagai Kepala PGA Muhammadiyah, dengan periode 1955-1970. Dan dilanjutkan oleh beberapa Kepala Madrasah penurusnya, dan pada tahun 2019, MTSN 4 Kota Padang berada di bawah Kepemimpinan Dr. Randu Suwardi Dharma Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTSN 4 Kota Padang, di mana MTSN ini sudah berdiri sejak tahun 1955. Sampai saat ini masih eksis melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah atau di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian di dalam hal ini, pemerintah berikutnya yaitu Bapak Kakan Wil, kemudian terus ke Menak Kota Padang, dan terus Kepala Madrasah hari ini. Kami selaku pimpinan di sini, Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah sudah melakukan pekerjaan ini selebih kurang 2,5 tahun. Tepatnya kita di sini tanggal 21 April 2019, maka oleh sebab itu kondisi yang ada di lapangan hari ini alhamdulillah. Semuanya dalam kondisi kondusif, tidak sedikitpun ada permasalahan di lapangan. Kemudian, Bapak, Saudara-saudara, Ibu-Ibu, hari ini kita melakukan akreditasi, di mana kita lakukan secara virtual yang dilakukan oleh 2 orang asesor, yaitu Ibu Reni Devita dan bersama Ibu Aliyati. Dalam pelesanaan akreditasi ini, kami keluarga besar MTS 4 Kota Padang sudah membagi tugas untuk menjawab semua pertanyaan, semua laporan yang sudah kami berikan kepada BAN Sumatera Barat. Maka oleh sebab itu, insya Allah mudah-mudahan seluruh yang kami siapkan itu akan dapat nanti kami berikan verifikasi terhadap Ibu-Ibu yang akan mempertanyakan, akan mempersoalkan itu di dalam tahap-tahap akreditasi pada hari ini dan hari esok. Kami selalu kepimpinan tetap menerima kritikan, masukan yang sifatnya konstruksif, yang semuanya itu akan kami jadikan sebagai penoman, sebagai acuan untuk langkah-langkah hari-hari berikutnya. Sehingga ke-35 yang item yang diajukan kepada kami nanti mudah-mudahan kami bisa memberikan jawaban yang sesungguhnya dan itu semua akan menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Maksudnya maaf. Pengelolaan yang kita lakukan di madrasah ini senantiasa dilandasi dengan rasa keimanan dan ketakuan kepada Allah SWT. Di mana karena di sini dilakukan menuntut ilmu kepada anak-anak kita, kemudian kepada bapak, ibu, guru kita, kita harapkan ikhlas untuk memberikan itu kepada anak-anak kita. Jadi antara seorang ayah atau seorang ibu dengan anaknya tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak bagus. Tidak terjadi percekcokan, tidak ada yang salah paham. Karena di madrasah ini sudah dikembangkan bagaimana sikap tidak pernah berputus asa dan kita melihat jauh ke depan dan kita tetap optimis dan selalu berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dibandingkan dengan yang baik. Jadi kita wajar saja untuk mendapatkan hal-hal yang positif, mendapatkan hal-hal yang terbaik di sisi manusia apalagi di sisi Allah SWT. Maka di dalam hal ini, apa yang kita tugaskan itu, apa yang kita usahakan itu, kita serahkan kepada Allah SWT, kemudian kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini penuh dengan cobaan, penuh dengan persaingan. Maka oleh sebab itu, kementerian agama sudah memberikan motivasi kepada anak didik MTS, anak didik MI, anak didik Madrasah Aliyah yang selalu diagungkan hari ini, yaitu Madrasah Hebat Bermartabat. Madrasah kita ini memiliki visi, misi dan tujuan. Nah, visinya yang pertama adalah memiliki akhlakul karimah, kemudian unggul dalam prestasi, memiliki karakter, dan peduli terhadap lingkungan. Selain berada di lokasi yang sangat strategis, MTSN 4 Kota Padang juga memiliki suasana Madrasah yang asri dan nyaman. Dengan menghadirkan suasana hijau pepohonan di berbagai sudut Madrasah yang senantiasa terjaga kebersihan dan keamanannya. Sehingga pada tahun 2013, MTSN 4 Kota Padang memperoleh penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional. Seiring berjalannya waktu, di tahun 2016, MTSN 4 Kota Padang kembali meraih penghargaan Adiwiyata Mandiri, dibuktikan dengan berhasilnya membina 10 sekolah untuk memberi konstribusi yang nyata di dunia pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu sesudara hadirin yang saya hormati. Kita muliakan bapak kepala sekolah, setama jadi guru, kerewan dan seluruhnya. Puji syukur kita panjangkan kepada Allah. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya minimal sekali 15 hari hadir di sekolah ini untuk melihat, memantau dan mencek bagaimana berkembang sekolah kita. Alhamdulillah segala masalah, baik dengan anak-anak, dengan lingkungan, dapat kita atasi dengan cara baik dan bersama. Jadi saya berterima kasih kepada majelis guru, terutama BP, yang telah dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi pada anak-anak kita. Yang kedua, saya berterima kasih kepada semua majelis guru, yang telah bekerjasama mendidik anak-anak kita di Parak Lawih ini. Kemudian kepada para sekolah yang selalu bekerjasama, saya terima kasih. Mudah-mudahan jadi masalah hendaknya apa yang kita perbuat selama ini. Amin. Ya Rabbul Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai madrasah yang profesional di dunia pendidikan, NTSN 4 Kota Padang memiliki manajemen organisasi yang kuat untuk menopang proses belajar-mengajar. Terima kasih. Terima kasih. Laboratorium komputer Laboratorium komputer Laboratorium IPA dan berbagai fasilitas masyarakat lainnya. Berdayanan bermoral, ayo-ayo tegakkan. Pasapa Pancasila, di mereka tunggal ikan, sungguhan bangsa Indonesia. Mota ikan terawak, berdayanan bermoral, ayo-ayo tegakkan. Pasapa Pancasila, di mereka tunggal ikan, sungguhan bangsa Indonesia. Pasapa Pancasila, di mereka tunggal ikan, sungguhan bangsa Indonesia. Pasapa Pancasila, di mereka tunggal ikan, sungguhan bangsa. Puta Pancasila, di mereka tunggal ikan, sungguhan bangsa, sungguhan bangsa, sungguhan bangsaubscribe. Pancasila, dengan pulang biasa dan memberi tujuan bangsa, singguhan bangsa. Kuh mata, ah, 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 ah. Rambun Tari Dan ekstrakurikuler lainnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton